Salam art tuh gak bicara itu. Apa ini? Salam art tuh bicara soal fenomena bunyinya. Fenomena bunyi secara fisika gitu ya. Bahwa bunyi adalah gelombang. Bunyi itu sebenernya. Kemudian kita juga punya telinga yang kemudian apa namanya. Kalo kita tidur tuh kan telinganya juga gak pernah ketutup kan. Sebenernya gue selalu berpikir kurator itu partner nih ya. Sparring partnernya Seniman ya. Dia orang yang ngasih tantangan ke Seniman. Ngobrol kayak gini Seniman punya gagasan apa Kurator dateng buat antara pertama mengganggu gitu ya. Mengganggu idenya atau dia ngasih challenge gimana kalo lu A, gimana kalo lu B gitu ya. Dia punya peran kayak gitu ya. Disatu sisi gue masih melihat posisi itu penting gitu. Karena Seniman Yo welcome back bareng gue Bill Mugdor di Art Corridor. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Seorang kurator dan juga penulis yaitu Mas Bob. Halo. Halo apa kabar. Mbak Ali. Bo apa kabar nih. Sehat semua ya. Sehat-sehat. Nah ini kebetulan banget gue hari ini bisa ketemu sama kurator. Karena lo salah satu kurator yang punya impact besar dan banyak bikin pameran-pameran dan mengkurasikan karya-karya yang keren-keren banget. Thank you. Thank you. Boleh cerita sedikit ga sih? Awal mulainya jadi kurator tuh gimana coba? Awal mula... Dari pengalaman hidup dulu lah kan? Pengalaman hidup ya? Iya maksudnya lo study-nya dulu tuh apa sih kalo bisa tiba-tiba jadi pikiran jadi kurator dan segala macem. Gue sebenernya dulu pengen jadi seniman. Oke. Gue jadi seniman sampai akhirnya tahun 2013 Gue lagi ngambil master Temen-temen gue di angkatan itu mulai apa namanya kayak ngebahas gue kayaknya kurator muda ga terlalu banyak gimana kalo lo jadi kurator gitu. Akhirnya didorong disitu 2013 tuh pameran pertama gue pamerannya waktu itu di Bandung. Itu dulu waktu itu S2 ITB ya? ITB. Oke. Ngambil? Sejarah dan teori. Wow. Sejarah dan teori. Eh satu gue sebenernya ngambilnya printmaking. Jadi seni grafis. Di art2 aja ya. Di art2 aja ya. Gitu. Tapi ya... Sejak mulain jadi kurator 2013 Kayaknya gue terakhir pameran sempet pameran 2014 Cuma abis itu gue udah kayak... Kayaknya udah ga jadi seniman deh. Mungkin fokus jadi kurator. Oh 2013 tuh pameran karya lo? Pertama. Bukan. Gue jadi kurator. Oke. Pertama kali jadi... Pertama kali. Gimana tuh pengalamannya? Eh... Gue ga pernah jadi kurator sebelumnya. Gue cuma waktu itu temen-temen merasa kayaknya gue bisa menulis gitu. Gue kayaknya bisa menulis deh gitu. Dan waktu itu pamerannya... Pameran sound art. Karena gue main musik juga. Sebenernya tuh agak aneh. Karena galerinya juga... Galerinya mikir... Oh si bu main musik ya. Terus dia bisa nulis. Yaudah dia jadi kurator buat pameran sound art deh. Yang gue gatau apa-apa sebenernya sound art waktu itu. Yaudah akhirnya dari situ mulai satu pameran. Terus berlanjut-berlanjut sampai sekarang. Berarti itu 10 tahun yang lalu. Itu lu sempet juga di... Wu Art juga. Coba ceritain dong. Dari awal tuh abis... Semenjak abis pameran itu. Maksudnya perjalanan karir lu tuh kayak gimana sih? Gue dari 2013 sebenernya... Lebih ke independen ya. Kurator independen. Gue ga terikat di satu institusi. Tapi memang... 2014 sampai mungkin 2017-an. Gue sempet bantuin galeri Sumarja. Itu galeri di kampus. Galerinya FSRD ITB gitu. Disitu tapi gue banyak belajar juga disitu. Coba bukan sebagai kurator in-house. Karena itu kayak jadi supporting di tim riset dan kuratorialnya. Kalo kerja-kerja kurator gue independen aja. Sampai akhirnya... Mulai... 2020... Gue penasaran kalo kerja jadi kurator tapi di bawah institusi tuh gimana. Karena selama ini kan gue independen terus... Yaudah apply lah ceritanya. Gue cari beberapa tempat yang kira-kira... Oke gitu buat gue belajar. Oke banget langsung. Ketemu New Art gitu. Akhirnya... Waktu itu sama... Bu Bu gitu ya. Bu Kenny. Terus ketemu Pak Nyoman. Dan istrinya Bu Cynthia. Kita ngobrol dan lain-lain. Akhirnya yaudah. Kita start deh kerjasama 2020 sampai akhir tahun lalu. Jadi emang udah... Tiga tahun... Hampir tiga tahunan ya. Hampir tiga tahun. Tiga tahunan di. Hampir tiga tahun. Habis itu... Baru sekarang juga di... Indo Art Now. Sekarang gue mulai... Tahun ini Indo Art Now. Dan di Artina juga. Artina. Artina. Namanya... Soundnya ada. Gagasan dasarnya dari... Dari bunyi. Gitu nih. Karena... Diambil dari... Apa namanya... Bunyi kentongan ya. Bunyi kentongan diambil sound wave-nya. Kemudian dibentuk jadi... Format... Trimatra. Gitu. Nah... Ini yang menarik banget. Kayak lo bilang tadi. Lo tuh banyak ambil... Di bidangnya lebih spesifik ke... Sound Art ini sendiri. Ini kan something yang unusual banget. Maksudnya... Kayak kalau ngomong tadi. Kurator itu udah... Apalagi kurator muda. Cukup... Jarang. Kalau compare sama senimannya. Bahkan kita di Art Corridor aja tuh. Banyak banget gue... Nge-podcast seniman. Tapi kurator ini masih... Kadang agak susah buat kita cari. Nah... Udah kurator ngambil Sound Art. Kenapa Sound Art nih? Sound Art ke di... Cerita lucunya sebenernya ya. Kenapa gue ke Sound Art itu pas... Pas lagi ngambil S2 itu. Jadi... Sebenernya pas tahun pertama masuk. Gue gak fokus sama Sound Art. Gue waktu itu... Ya lumayan standar lah ya. Risetnya waktu itu gue mau... Meriset pengaruh budaya populer... Di seniman-seniman Indonesia tahun 70-80 lah. Oke. Tapi itu jalan satu semester... Gue... Diminta buat... Jadi kurator. Bukan... Sebenernya waktu itu bukan gak mengkurasi... Kurasi banget ya. Tapi kayak gue menulis sebenernya buat pameran itu. Pameran Sound Art. Karena gue harus menulis pameran itu. Gue cari tau kan. Googling dan lain-lain. Cari bukunya. Ternyata banyak banget yang belum dibahas. Kalau bicara soal Sound Art di Indonesia. Akhirnya semester berikutnya. Gue ngajuin penelitiannya diubah judulnya. Jadi gue neliti. Sebenernya ke Googling sampe segitanya sih. Iya. Karena... Ya di satu sisi menarik ya. Bunyi itu gue juga... Gue sangat tertarik. Ya walaupun lebih ke musik gitu. Tapi ini tuh... Sound Art tuh seni rupa. Bukannya gitu. Seni musik juga bukan gitu. Ini... Ini apa ya gitu. Nah karena... Karena posisinya yang kontroversial ini gitu. Jadi gue tertarik kesitu. Dan akhirnya pas S2 itu gue ganti judul penelitian. Disetujui gitu ya. Ya udah start dari situ. Gue riset waktu itu. Sebenernya gak spesifik Sound Art. Tapi gue bicara soal karya-karya seniman. Yang memang... Ada elemen bunyinya. Jadi waktu itu gue bahas Harry Dono. Jompet Kuswidananto. Dito Hardono. Sama Bagus Pandega. Empat itu yang jadi studi kasus gue. Waktu di SO gue. Gitu. Kalo lo suruh ngejelasin. Ini banyak juga. Mungkin yang belum mula juga. Apa sih Sound Art. Secara... Description nya. Sama musik pasti beda kan. Ini beda. Beda. Nah itu secara definisi. Ini gue juga sebenernya masih. Kadang kalo di Sound Art itu apa. Ini ceritanya bisa panjang gitu. Karena. Akhirnya turunannya banyak nih. Jenis karya Sound Art itu ada yang memang. Pure sound piece gitu ya. Dia gak ada elemen apapun selain bunyi gitu ya. Mungkin kalo di ruang pamer kayak gini. Cuma ada presentasi misalkan speaker doang gitu ya. Atau headphone doang. Ada juga yang sifatnya. Ada yang sifatnya. Selain instalasi. Ada yang sifatnya kita nyebutnya. Ada field recording gitu ya. Itu merekam memang. Apa dia kayak. Turun ke lapangan. Dia merekam bebunyian yang ada di. Alam gitu. Ehm. Jenisnya banyak. Tapi intinya sebenernya ketika karya seni. Ehm. Kita gak harus nyebut itu musik atau rupa. Tapi yang jadi elemen paling utamanya adalah bunyi gitu. Pembedanya sama musik apa? Sound Art sendiri. Musik itu kan. Si. Sejarahnya udah panjang ya. Ehm. Gaya-gayanya. Perkembangan notasinya. Perkembangan komposisi musik. Mereka ada aturan notasi gitu ya. Bahwa misalkan ada yang ada. Ehm. C, D, E, F, G. Sampai kemudian balik lagi ke C. Terus ada Doremi dan lain-lain gitu. Mereka udah. Sudah jadi institusi gitu. Bahwa akhirnya musik tuh notasinya seperti ini. Penulisannya seperti ini. Sound Art tuh gak bicara itu. Apa ini? Sound Art tuh bicara soal fenomena bunyinya. Fenomena bunyi secara fisika gitu ya. Bahwa bunyi adalah. Ehm. Gelombang. Bunyi itu sebenernya. Kemudian kita juga punya telinga yang kemudian. Men apa namanya. Kalo kita tidur tuh kan telinga juga gak pernah ketutup kan. Sebenernya. Sebenernya input. Impuls-impuls bunyi tuh kalo kita tidur tetep masuk tuh gitu. Nah ini tuh. Dan bunyi gak keliatan. Ini jadi susah buat di. Mungkin problematik buat diteliti. Karena. Dia gak keliatan. Gitu ya. Lu. Gimana lu emang identifikasinya gitu. Tapi itu jadi menarik. Karena banyak. Ternyata banyak seniman-seniman yang. Yang kemudian. Ehm. Membuat karya-karya. Berdasarkan sih karakter bunyi yang. Di ruangan seperti apa. Material seperti apa. Mantulnya seperti apa. Dan lain-lain. Duping. Kalo dari pengalaman lu sendiri Bob. Selama. Ini. Mengkurasikan beberapa seniman. Yang dilakukan sound art sendiri. Apa sih problematis. Yang dihadapi. Biasanya. Paling utama ruang. Paling utama ruang. Ehm. Seni musik sebenernya punya ruang sendiri. Misalkan. Ruang konser. Auditorium. Yang memang akustiknya sudah diperhitungkan gitu ya. Seni rupa juga punya ruangnya gitu ya. Kita bisa display kalo misalkan. Karya-karya di dinding. Kita perlunya misalkan. Dindingnya gipsum. Dindingnya apa dan lain-lain. Sound. Gak pernah punya ruangan khusus. Sangat. Ehm. Tricky ya. Buat. Buat. Mempresentasikan karya sound. Karena. Pantulan ya. Kita mesti mikir. Gimana caranya bunyi ini tuh juga gak mengganggu karya lain. Atau. Karya lain secara visual gak mengganggu. Si bunyi gitu. Kalo. Kadang sekarang kalo misalkan pamerannya general ya. Semua medium dicampur gitu ya. Ketika ada karya-karya sound. Pertimbangan kurator tuh kadang. Oh yaudah. Kita harus cari spot-spot. Yang memang. Ehm. Bunyinya ini gak bocor. Bahasanya gitu ya. Bunyinya gak bocor. Dan gak mengganggu experience. Orang ngeliat karya lain gitu. Itu tantangannya. Luar biasa sih. Soal ruangan tuh gitu. Kita gak. Gak pernah. Mungkin gak akan pernah dapet. Ruang yang ideal. Untuk karya sound art gitu ya. Cuali dibikin bener-bener properly. Emang dari awalnya kan gitu. Iya. Dan kalo lu mau bikin proper tuh mahal banget. Iya. Dan juga. Yang gue. Penasaran. Kalau sound art sendiri tuh. Ada kolektornya gak sih? Dikoleksi. Itu bisa. Ada. Ada-ada. Kolektornya ada. Tapi mungkin memang. Ehm. Problemnya agak mirip sama karya-karya instalasi ya. Yang. Secara. Apa namanya. Komponennya. Kompleks gitu ya. Lu harus punya spesifikasi tertentu. Komponen-komponen listrik. Komponen. Apa. Speaker. Komponen buat. Buat. Output soundnya. Dan lain-lain. Lu harus punya. Spesifikasi ruang yang. Tertentu gitu ya. Supaya misalkan pantulan bunyinya. Sekian dan lain. Itu jadi. Sangat kompleks. Jadi mungkin. Kompleksitas. Kolektornya. Buat beli itu. Mirip sama kalau. Kolektor mau beli karya instalasi gitu. Tapi ada. Lu ngeliat. Era NFT sekarang. Sama sound art itu. Bisa jadi satu. Satu advantage gak buat sana. Yang ini di ngeluk. Ehm. Di satu sisi sebenernya. Kalau buat industri musik. NFT itu bisa menarik ya. Gitu ya. Karena. Ehm. Ya soal. Soal. Keamanan ini ya. Ehm. Kepemilikan. Betul kan. Kalau sound art. Eh. Bisa. Seenggaknya dia bisa keep. Betul. Tapi. Sound itu. Dia jadi. Dia tuh. Dia tuh. Menyatu sama ruang. Tempat dia dimainkan. Tempat dia diputar. Itu jadi garasi doang ya. Kalau misalkan. Dia jadikan NFT. Anggap lagi nih. Senimanya bikin karya sound. Iya. Dengan ruangan tiga kali tiga. Gitu ya. Dengan material dindingnya apa. Kalau orang mau koleksi itu. Spesifik itu ya. Mau gak mau harus sespesifik itu. Tapi memang gak. Gak. Gak selamanya selalu ideal. Tapi kan. Si. Yang disebut sound artist gitu ya. Dia kan punya pertimbangan bunyi. Seperti itu ya. Ini ruangannya sebesar apa. Pantulannya bakal seperti apa. Dia harus mempertimbangkan gitu. Kalau di NFT. Kalau ternyata memang. Karyanya cuma cukup untuk kemudian didengar aja gitu ya. Gak diputar di ruangan. Tentu masih bisa. Tapi mayoritas kan berkaitan sama ruangan. Bob. Kalau yang teman-teman mau ngeliat. Seniman-seniman sound art. Hmm. Coba di kepala lo sekarang. 5 seniman sound art yang luar siapa? Indonesia apa? Indonesia. Indonesia? Ehm. Atau luar? Sebenernya banyak seniman yang akhirnya gak cuma. Ehm. Bikin karya sound ya. Iya. Ya gue tadi. Sempat menyebutkan di awal riset gue. Gue meriset. Ehm. Duto Hardono gitu ya. Harry Dono. Harry Dono. Jompet. Ehm. Bagus Pandega. Ada juga mungkin Riar gitu. Ria Rizaldi itu. Sebenernya. 5 seniman ini menarik. Kalau kita bicarakan soal sound. Tapi sebenernya gak semuanya kemudian fokus. Mereka jadi ini. Kalau gue ngeliat tuh. Seniman-seniman yang lu sebutin ini rata-rata. Mereka jadikan sound itu jadi komponen. Pembantu. Ehm. Ehm. Alhamdulillah. Mungkin gak semua ya. Karena sebenernya ada karya-karya. Gue sempet tertarik sama satu. Harry Dono tuh bikin-bikin karya judulnya gamelan of rumors. Gitu. Dia ngomongin politik tapi pakai bunyi-bunyi gamelan. Bahwa akhirnya. Ehm. Apa namanya. Ehm. Isu politik dikaitkan sama-sama tradisi lokal. Itu menurut gue salah satu poin yang menarik. Tapi juga karya. Kayak. Duto. Bicara soal. Karakter bunyi yang kalo dia numpuk tuh jadi feedback gitu. Dia punya satu karya judulnya Uber Feedback. Ehm. Itu sempet dipamerin di Selasar Sunario gitu. Itu juga concernnya sama bunyi sebagai bunyi gitu. Bukan. Bukan pendukung. Oke. Jadi itu main. Main course-nya tuh bunyinya gitu. Kalo di luar sendiri. Kiblat sound artist ya. Kalo bicara Kiblat sebenernya gue bisa bilang mbak. Dia. Dia gak. Gak. Apa ya. Gak hanya berkembang atau di satu-satu titik ya. Karena akhirnya. Mungkin pasca. Sebenernya di tahun 90an istilah sound art tuh masih cukup. Cukup rancu penggunaannya. Sound art tuh antara musik eksperimental. Iya. Atau noise gitu ya. Performance noise. Atau karya instalasi bunyi gitu. Kadang semuanya hampir tersebut dengan satu rumah. Bisa di casting. Sound art. Iya. Gitu. Tapi mulai sejak itu terus banyak. Mulai produksi penulisan soal. Soal apa namanya. Sound art itu jenisnya apa aja dan lain-lain. Itu mulai makin banyak hari ini gitu. Jadi. Sebenernya ini perkembangan yang akhirnya. Menurut gue ini bersama-sama aja sih. Secara. Secara global gitu. Harry Donna tuh mulai pake sound mungkin di. Dari 80 akhir pas pameran tunggalnya dia di. Cemeti. Tapi waktu itu masih menyatu tuh. Bunyi ada gerak. Ada visual. Iya. Gitu. Bahkan sampai sekarang kali ada beberapa karyanya. Pak Harry yang masih. Iya. Yang bukan kan. Iya. Mas Harry cukup konsisten gitu ya. Dengan elemen itu. Tapi dia punya ide yang menarik kan. Dia bicara soal si. Pemurnian itu ya. Bahwa akhirnya dari. Dari seni rupa yang. Yang konkret yang murninya tuh. Iya. Adalah soal. Soal objek. Soal rupanya gitu ya. Dari musik itu adalah bunyinya. Dari misalkan teater atau tari adalah gerakannya. Dan elemen-elemen ini dia satuin dalam satu. Instalasi. Nih. Kalau kita ngomongin general loh. Kurator. Nih. Karena gue juga disini. Masih jarang banget. Maksudnya. Nge-podcast. Seorang kurator. Jadi kita nanya. Beberapa hal yang kiranya. Ya mungkin masih basic. Tapi kayaknya. Penting buat dikenalin juga. Menurut lu sendiri. Impact kurator. Terhadap seniman tuh apa sih? Gue selalu berpikir. Kurator itu. Partner. Separing partnernya seniman. Dia orang yang ngasih tantangan. Ke seniman. Ngobrol kayak gini. Seniman punya gagasan apa. Kurator dateng buat. Antara pertama. Mengganggu gitu ya. Mengganggu idenya. Atau dia ngasih challenge. Gimana kalau lu. A. Gimana kalau lu B. Gitu ya. Dia punya peran. Kayak gitu ya. Di satu sisi gue masih melihat. Posisi itu penting gitu. Karena seniman. Seniman dan kurator tuh. Bisa berkembang bareng gitu ya. Seniman punya ide apa. Kurator mungkin baru. Baru denger ide itu. Terus kurator mau gak mau. Dia harus cari tau soal. Hal tersebut. Dan jadinya kayak mutualisme gitu. Sebenernya hubungannya. Jadi kurator tuh yang bagus ya. Agak ngeganggu dikit ya. Gua harus ngeganggu ya. Iya. Dia harus bisa kayak ngebantu. Seniman buat ngepush. Lu tuh bisa. Mungkin lu bisa kesini gitu. Tapi. Kita coba dulu nih. Gitu. Jadi kayak second opinion. Dan mata. Di luar. Daripada seniman itu ya. Iya. Kalau secara umum kan kadang. Kurator punya posisi. Dia ngasih. Kalau dalam satu pameran. Dia ngasih konteks. Kenapa pameran ini. Penting. Untuk diselenggarakan. Kenapa. Tempatnya harus disini. Tawaran idenya apa itu. Itu kan sebenernya. Wilayah-wilayah. Kekuratoran ya. Sebenernya lebih banyak. Kalau gue. Melihat kurator. Bekerjanya. Pra. Pra pameran ya. Karena kalau sudah pameran. Sudah pembukaan ya. Sebenernya itu. Itu panggungnya. Seniman ya. Tapi sebelumnya itu. Soal organizing. Managing gitu ya. Kayak. Apa namanya. Kita harus. Harus. Harus nyusun timelinenya. Sampai akhirnya. Pamerannya bisa direalisasikan. Kan itu wilayah-wilayah. Kekuratoran. Bisa dibilang. Satu pejuang. Yang masih belum banyak. Dinotis orang. Kayaknya. Kuratoran. Gue gak tau. Segini mungkin ya. Iya. Biasanya kan. Akhirnya panggung terakhir. Di seniman. Iya. Padahal gak tau. Kalau bahwa kurator. Itu punya impact yang gede. Juga. Dalam. Terlaksananya. Satu. Pameran. Atau satu karya. Yang. Sukses. Iya. Walaupun gak semua pameran. Menurut gue. Perlu kurator. Nah itu menarik tuh. Pameran apa. Yang menurut kurator. Lagi mulai dibutuhkan. Pameran yang. Yang pasti. Misalkan kayak. Contohnya Artina. Ini senimannya banyak. Iya. Kemudian. Pameran ini. Harus bisa mengakomodasi. Semua. Gagasan seniman. Dan kita harus cari kayak. Si benang merahnya tuh. Bicara apa. Secara keseluruhan gitu. Ada yang. Kurator punya. Peran yang. Sentral juga disitu. Tapi buat beberapa seniman. Misalkan. Menurut gue kayak. Seniman juga udah. Udah bisa. Mempresentasikan dirinya sendiri. Apalagi. Hari ini ya. Banyak banget. Platform buat. Buat akhirnya kayak. Mempresentasikan diri. Entah media sosial. Entah apapun. Iya. Tapi seniman. Hari ini. Lebih lebih. Misalnya lebih artikulatif. Dalam menjelaskan. Karya. Gitu. Ehm. Gue gak tau. Sebenernya. Kalau gue berpendapat ya. Kurator. Perlu. Dan gak perlu. Itu bergantung senimannya. Gitu. Tapi di sisi lain. Sebenernya. Fenomena. Ada yang disebut. Kurator independen. Gitu ya. Mungkin. Populernya. Delapan puluh. Sembilan puluh. Kesini. Misalkan. Kalau di Indonesia. Misalkan. James Supangkat. Suka disebut. Sebagai kurator. Yang pertama kali mengklaim. Bahwa. Ada kurator independen nih. Gitu. Ehm. Itu kan sebenernya mengindikasikan sesuatu. Apakah memang si. Medan seninya memang membutuhkan. Peran kurator itu. Padahal misalkan kita. Kita mungkin mendengar istilah kurator tuh. Masih sangat asing. Di masa itu. Tapi tiba-tiba. Kurator yang sudah independen nih. Sebelumnya kan kalau. Sejarah kurator. Sebenernya muncul dari museum. Gitu. Dia kan merawat. Dia. Dia merawat. Karya. Dia orang yang kemudian tau. Koleksi karya di museum. Itu. Tapi udah. Maksudnya. Udah ada. Perpindahan. Pergeseran. Jobnya sendiri gak sih. Menurut tuh. Kayak. Yang harus dilakukan kurator. Zaman dulu. Sama tuh. Yang harus dilakukan kurator. Zaman sekarang tuh. Udah. Ada. Pergeserkan. Perpindahan gak sih. Ehm. Sebenernya yang paling sering dibahas. Kalau. Sesama kurator. Katanya gitu ya. Kurator dulu awal-awal. Terutama di Indonesia itu. Urusannya gak cuma ngomong. Gak cuma soal tulisan. Gak cuma soal ngobrol sama seniman. Tapi juga soal masang karya. Oke. Gitu. Bisnis atau kelompok art handler tuh. Mungkin dulu belum terlalu popular. Jadi kurator tuh bawa-bawa box. Tool box gitu. Buat dia juga yang masang gitu. Oke. Zaman dulu tuh pasti. Ehm. Itu yang. Yang kadang jadi obrolan. Ini ya. Bicandaan gitu. Dulu kurator tuh. Sampai harus masang. Sekarang udah ada. Kita bisa bagi-bagi gitu. Kurator tuh makin mengkerucut. Oke. Di wilayah. Gagasan. Bahkan gue nyari kolektor sendiri tuh. Dari kurator. Dulu sempat jadi penyambung gitu ya. Penyambung antara kemudian seniman dan kolektor. Nah makanya maksudnya hari ini. Ketika misalnya seniman juga bisa berinteraksi langsung dengan kolektor. Terus bahkan seniman juga bisa masang karya sendiri. Seniman bisa nulis juga gitu ya. Nah itu kadang di wilayah itu ada beberapa seniman yang mungkin gak perlu kurator. Jadi gak wajib sebenernya untuk menutup anda kurator. Nah kalo lo sendiri Bob. Kayak ini lo kan kurator di Artina sendiri nih. Gimana sih lo pemilihan dari seniman-senimannya sendiri? Apa sih benchmark lo menurut lo? Seniman di sini udah kayaknya ini cocok nih buat pengen. Secara metode sebenernya sama ya kayak seperti pameran lain kita. Gue sama Mas Agung ya. Mas Agung Jenong kita kan berdua jadi kurator di Artina ini. Kita menyusun kayak konsep kuratorialnya gitu ya. Bahwa ini Artina bicara soal gimana kita membaca, merespons kata Nusantara gitu ya. Nusantara itu apa sebenernya kalo buat kita sendiri, buat seniman kita sendiri. Dari situ terus muncullah ide, wastu, loka kalah, persoalan wujud, ruang, waktu gitu. Nah gagasan ini yang ditawarkan ke seniman-seniman yang kita pilihnya memang berdasarkan. Sekarang sebenernya kalo bikin pameran yang senimannya banyak, si pertimbangannya cukup banyak ya. Lo harus milih ketersebaran gitu ya. Jadi harus diversifikasi juga ya. Iya seniman misalkan ntar udah mulai numpuk, eh ini nama-namanya semua kebanyakan Jakarta. Kita mesti cari nih gitu. Sebisa mungkin menyebar. Terus juga soal gender gitu ya, kita mesti bisa banyak perwakilannya gitu dalam satu pameran. Jadi ada indikator. Consideration itu lumayan. Lumayan, lumayan banyak. Ini artinya dari Papua sampe. Iya, iya. Kita dari Papua ada. Kemudian dari kota-kota yang memang biasa memproduksi seniman gitu ya. Kayak Bandung, Jogja, Jakarta, Bali gitu ya. Total ada 27 seniman. Dan pasti dari 27 seniman ini gak mungkin ngawakili seluruh Indonesia. Pastinya. Tapi dari gagasan yang kita lempar ke semua seniman ini, kemudian yang akhirnya masuk ke Artina adalah yang oke ini gagasannya beririsan sama apa yang kita pikirkan soal wastu, loka, kalah dan kenusantaraan. Dan juga ini semikmannya ada juga dari berbagai usia deh. Betul, betul. Karena memang ketika bicara nusantara kan luas banget. Kita perlu melihat tidak hanya dari generasi yang memang, tanda kutip, sudah lebih lama gitu ya, sudah senior, tapi juga dari generasi yang hari ini gitu. Buat mereka tuh apa sih sebenernya nusantara kemudian ketika nusantara ini direspon jadi karya seni rupa kontemporer gitu. Nah kalau untuk, beda gak sih menurut Saf buat nge-trade seniman yang udah berumur atau senior lah kita sebut sama seniman yang muda-muda. Beda, tapi itu yang menarik dikerjaan kurator menurut gue ya. Karena sebenernya gue pada awal gue bukan orang yang suka ngobrol sama orang, mungkin sampai sekarang gue agak kikuk ya. Dan gue gak suka ngobrol di depan, ngomong di depan publik gitu ya. Kalau gini, kamera kayak gini gue gak aku banget. Tapi nih seru banget dari tadi kita ngobrol. Tapi yang gue pelajari, yang gue dapet sidahnya gitu dari pekerjaan menjadi kurator adalah gue ketemu banget banyak orang. Dan gue jadi tau banyak karakter orang gitu kayak. Oh kalau gue ketemu A, dia karakternya gini, cara ngobrol gue begini. Kalau gue ketemu B, karakternya begini. Nah gue kayak berusaha buat beradaptasi terus menerus. Spesialnya kan bener-bener iya, multi generasi banget kan. Jadi di luar sama Pak Nyoman. Pak Nyoman. Di Bandung maksudnya ada adepirus, sunario. Itu kan generasinya mungkin gak beda jauh pun bahkan ya gitu yang masih dalam satu generasi pun kan beda ya lu ngobrolnya gitu. Tapi buat gue itu jadi menarik gitu. Apalagi misalkan yang muda, gue misalkan seniman paling muda yang pernah gue ajak tuh umur berapa ya. Gue sempet mamerin seniman-seniman yang belum kuliah waktu itu masih SMA. Wow. Itu approach lu juga, itu tantangan juga buat lu gimana caranya lu bisa bicara soal karya dan bantu. Bantu buat jadi partnernya dia buat ngembangin karya tapi dengan bahasa yang macem-macem gitu. Kayak betul. Wow. Nah lu, kalo apa namanya untuk lu ngeliat generasi baru yang berikutnya dari lu gimana jumlah kurator di Indonesia? Apakah masih kurang apa masih gimana kondisinya saat ini? Hmm. Kalo perbandingannya sama seniman masih sangat jauh. Maksudnya... Bumi sama langit pasti kalo sama seniman. Pasti. Karena kan anggaplah kalo dari kampus, kampus seni gitu ya, mayoritas kan sebenernya mau memproduksi seniman ya. Iya. Tapi kalo gua liat hari ini cukup banyak juga yang kemudian gelombang generasi baru kurator. Bahkan sekarang mungkin ada juga percabangannya udah macem-macem gitu ya. Ada kurator, ada manajer seni, ada organizer gitu ya. Ini kan akhirnya dulunya mungkin ini mau lu nulis doang, mau lu ngordinasi doang, lu kayaknya kurator. Kurator udah. Jadi sekarang kayaknya udah makin mengerucut, kayak bagi-bagi tugas. Oh ini lebih ke manajer, mungkin ini manajer seni bukan kurator gitu. Oke. Tapi gua liat produksinya sekarang... Lebih banyak. Banyak. Setidaknya di angkatan gua pun banyak nama-nama yang bisa disebutin. Kemudian dia juga cukup produktif juga gitu. Nah buat temen-temen bub, terakhir sebelum kita tutup. Kira-kira lu... Wajangan buat... Aduh. Kurator-kurator muda dan seniman apa nih Bob? Ini yang paling susah ya sebenernya. Gue... Sana maksudnya? Sini. Gue ga ada wajangan sih sebenernya tapi kayak... Yang paling penting sebenernya kan kalo kita kaitannya sama... Bahasanya ekosistem seni rupa gitu ya. Kan itu ga cuma ada seniman, kolektor, kurator gitu ya. Nah masing-masing ini punya peran yang menarik gitu. Jadi kalo misalkan ingin si ekosistem seni rupa Indonesia gitu ya... Berkembang gitu ya... Masing-masing tuh bisa ngambil peran dan... Menurut gua siapapun yang mau jadi kurator gitu ya... Tentu peluangnya sangat-sangat besar karena... Tadi jumlah seniman dibandingkan sama jumlah kurator... Jauh banget. Bayangin kalo setiap seniman butuh kurator. Kayaknya kurator jadi kebanyakan job. Jadi peluang kerjanya besar. Banyak. Sebelum gua tutup pasti ada sedikit pertanyaan lagi Bob. Ini kayaknya lupa gua tanya. Ada kunci kesuksesan Bob sebagai kurator apa tuh? Gua merasa belum sampe... Di titip itu ya. Apa yang... Lu udah melakukan banyak gerakan keren. Apa kuncinya bisa sampe ke posisi itu? Penasaran aja sih. Lu harus penasaran sama... Sama apa yang gua lakuin. Mulainya dari situ. Itu semua kebuka dari situ. Thank you banget Bob buat waktunya. Terimakasih banyak. Dan by the way temen-temen... Lu bisa langsung... Ya lo tau apa yang harus lo kerjain. Kita cari. Sampai ketemu next one berikutnya. Lo subscribe. Lo komen. Lo artisin. Thank you. Bye bye.